iya tuh kalian liat ya dari tadi si anjir iya memang disini Oyasan itu sangat agresif ya dari tadi seperti yang kalian liat walaupun gue tuh tidak terlalu fokus untuk menyerang si Otani ya tapi dari tadi tuh dia diserang sama si Oyasan atau rusanya si Yamanakaskansuke jadi bener-bener kekuatannya luar biasa kalau kalian itu mengaktifkan pesalah item dari si Yamanakaskansuke ya oke halo guys and welcome back to my channel Purgem Sadi dan sekarang kita akan melanjutkan kembali free mode basal 4 sumaragi so pada video sebelumnya kita sudah berasal untuk menyelesaikan stage dari Shisakonsima ya ini merupakan stage yang memiliki 7 challenge dan sekarang kita akan masuk ke dalam stage Sekigahara ini merupakan Sekigahara yang versi Mitsunari dikarenakan untuk versi yang Iyasu ya ini sudah pernah kita lakukan atau kita sudah pernah masuk ke sini itu pada video part yang ke 7 kalau gak salah ya nah sekarang kita akan masuk ke dalam Sekigahara yang versi Mitsunari Ishida oke disini untuk kartunya gue menggunakan si Yamanakaskansuke ya dan untuk asisnya mungkin disini gue akan pakai si Kotor Fuma guys oke bentar sini gue akan coba untuk ganti kostum ya untuk si Kotor gue akan kasih kostum tamat ya ini mantep banget ya dan untuk si Yamanaka mungkin gak perlu ganti ya dikarenakan untuk kostumnya ini yang ketiga dia menggunakan kostum dari atasannya yaitu si Amago ya untuk kostum pertama seperti ini ya gue akan pakai kostum tamat sih ya ini lebih keren ya sip sudah mantap let's go kita akan masuk ke dalam Sekigahara versi Mitsunari Ishida let's go oke inilah dia si pria dengan rambut ngaceng ya yaitu Mitsunari Ishida yuk let's go jadi disini dari bentuknya itu mirip seperti Sekigahara yang versi Iyasu ya dikarenakan ini kan merupakan tempat pertarungan antara si Iyasu bertarung melawan Mitsunari ya disini kalian diharuskan untuk meningkatkan moral dari kelompok kalian ya dengan cara mengambil base dan juga mengalahkan para prajurit nah disini untuk bisa mendapatkan bonus itu lumayan mudah ya dimana untuk bonus yang pertama kalian bisa menghancurkan beberapa racun ya yang akan muncul pada stage ini jadi sebelum kalian ketemu sama si Mitsunari itu kalian tinggal hancurin racun-racun yang ada di map ini maka nanti kalian akan dapat bonus yang pertama dan untuk bonus yang kedua kalian tinggal mengambil alih semua base sebelum kalian ketemu sama si Mitsunari jadi disini intinya adalah kalian sebelum ketemu sama si Mitsunari itu menghancurkan semua racun dan juga menghancurkan semua base ya maka kalian akan dapat bonus yang pertama sama bonus yang kedua oke dari sini gue menggunakan yang mana kasihkan suki yang dimana dia sudah gue kasih ada yang namanya personal item ya atau item spesial dimana ini akan membuat rusanya yaitu Oyasan ya itu akan sangat-sangat agresif dalam pertarungan disini kalau misalkan gue pengen ngereting ya karakter support yang dimana paling agresif itu merupakan si Yamanaka Shikansuke dikarenakan kalau dia sudah dikasih personal item maka rusanya itu tidak akan berhenti nyerang dan serangannya itu akan sangat agresif dan sangat mematikan ya oke disini muncul ada si Sakon Shima dan ini bukanlah suatu kewajiban untuk mengalahkan si Sakon Shima terus ada si Yosuzigo Otani dan juga beberapa officer lain yang akan muncul jadi disini tuh kalian bisa hanya fokus ke base-base doang ya kalian tinggal ngambilin base dan oh iya di tempat ini tuh kalian bisa mendapatkan ada 4 kotak spesial ya dan 4 kotak spesial ini itu akan muncul di lokasi yang sama guys jadi disini tuh akan sangat mudah sekali untuk menemukan kotak spesialnya ya ya tuh kalian lihat ya kalian lihat untuk si Oyasan atau rusanya si Yamanakaskansuke itu akan sangat agresif dalam melakukan serangan guys jadi dia tuh akan terus-terusan nyerang ya tapi disini gak enaknya tuh dia akan lumayan sering untuk melakukan still kill ya atau mencuri kill kita guys oke bentar ya gue akan fokus dulu guys kita akan kalahin si Sakon Shima gue akan kasih counter attack dulu mampus kita kasih lagi yuk let's go kita akan kasih musuh iya dari sini kalian jangan terlalu buru-buru untuk ngambil base ya karena base pada tempat ini itu lumayan cepat untuk diambil alih lagi sama kelompok musuh jadi disini kalian tinggal bermain santai aja ya soalnya di stage ini kalian tidak dipaksa untuk bermain buru-buru guys iya sip kena parry iya shit man disini yang gue kurang suka dari si Yamanakaskansuke adalah memang untuk aktifasi skillnya itu lumayan lama ya jadi agak kurang enak kalau dipakai pada pertarungan atau difficulty yang tinggi seperti difficulty heaven seperti ini karena memang musuhnya kan agresif dan cepat ya hmm mampus elah gak mati-mati anjir ya tuh kalian liat ya itu gue sama sekali tidak menekan tombol L2 untuk menyuruh si ini ya karter support ya tapi disini Oyasan itu akan sangat agresif untuk nyerang ke officer musuh guys oke sip kita berhasil mengalahkan si Sapa Sakonsima itu menggunakan kayak semacam racun ya racun asap gitu ini pertama kali muncul pada game Basara 3 ya nah disini kalian bisa menghancurkan racun-racun ini tapi jangan dihancurin sekarang ya hancurinnya nanti aja guys soalnya disini percuma kalau kalian berhasil untuk menghancurkan racunnya tetapi base-base-nya tuh masih muncul ya atau masih ada pada stage ini jadi disini untuk menghentikan pasukan nasi misunari untuk menggunakan racun kalian harus mengambil base-nya terlebih dahulu ya oke disini oke disini gue akan coba untuk naik ke sebelah kanan ya dan sekarang ada si Yukimura sana ada dikarenakan memang si Yukimura kan joinnya sama kelompok Khoitomi ya ini sudah pernah kita lihat juga pada video part 7 ya ketika kita masuk Segigahara yang versi Iyasu dimana yang menjaga Iyasu adalah si Masamune nah disini si Yukimura tidak datang sendirian ya disini juga ada salah satu bawahannya si misunari yaitu Yoshizugo Otani oke let's go ya disini gue akan coba untuk mengalahkan si Yukimura dulu ya wait bentar yuk kita akan coba kasih musau dari si Yamanaka Skansuke iya disini musaunya itu lumayan simple ya kita tinggal nabrak doang iya sampah banget sih gue memang kurang suka menggunakan si Yamanaka Skansuke ya tapi memang dia kalau dijadikan sebagai karter support itu lumayan mengerikan sih tapi bukan serangannya si Yamanaka tapi Oyasannya ya atau Rusanya iya kita bacok kita kasih Fumasuriken aduh gak kena guys oh shit bentar guys Yukimura Banglar musuh gak kena Perry anjir Kotaro Fuma gue mati what the hell bentar guys bentar ya dari tadi gue tuh mau pake Perry dia gak kena-kena ya ayolah Kotaro cepet bangun sip ya nice kita berhasil untuk mengalahkan si Yukimura ya nah sekarang gue akan coba untuk fokus menyerang si si Yeshizugo Otani guys iya tuh kalian liat ya dari tadi si anjir ya memang disini Oyasan itu sangat agresif ya dari tadi seperti yang kalian liat walaupun gue tuh tidak terlalu fokus untuk menyerang si Otani ya tapi dari tadi tuh dia diserang sama si Oyasan atau Rusanya si Yamanaka Shikansuke jadi bener-bener kekuatannya luar biasa kalau kalian itu mengaktifkan pesona item dari si Yamanaka Shikansuke ya jadi jangan remehkan kekuatan dari Sang Rusa ini guys nah disini ketika Yukimura sama si Yeshizugo Otani sudah kalah kita tinggal fokus untuk mengambil base-nya ya iya bentar guys gue diserang dari berbagai macam arah ya set dan disini seperti yang kalian liat untuk base-base yang sudah kita ambil di bagian tengah itu sudah dikuasai lagi sama kelompok musuh ya jadi disini nanti mau gak mau kita harus ambil alien lagi guys untuk base-nya oke save kita sudah berasal untuk menguasai base yang ada di bagian sebelah kanan ya nah ini pintu untuk menuju ke tempat Tensi Mechunari sudah terbuka nah disini gue akan coba tunjukin untuk lokasi kotak spesial ya dimana kotak spesial itu bisa langsung kalian temukan di area yang sama yaitu disini guys langsung ada 4 kotak spesial ya iya ini yang kedua ini yang ketiga dan ini yang keempat guys oke sekarang kita akan coba untuk ambil alih base yang ada di sebelah kiri dulu ya oh iya oh iya disini kalian juga bisa menggunakan skill ini ya skill yang luarin apa tuh iya nih yang lemparin makanan makanan dari si yamanaka skansuke ya bentar gue akan ambil base-nya dulu guys ya sip kita sudah berhasil untuk menguasai base yang ada di bagian sebelah kiri ya bentar di belakang sini gak ada apa-apa ya sama sekali gak ada kotak spesial cuma ada beberapa kotak biru ya nice dan sekarang kita akan menuju ke bagian bawah lagi untuk mengambil dua base dan juga menghancurkan ini ya racun-racun itu ya let's go kita langsung kasih musuh oke sip dan tinggal yang ada disini ya oke sip itu merupakan racun yang pertama tinggal satu guys ya nice oke itu merupakan bonus yang pertama ya dimana kita berhasil untuk menghancurkan semua racun pada stage ini nah sekarang gue tinggal ambil base-nya untuk mendapatkan bonus yang kedua ya oke sip itulah dia guys tapi disini masih belum muncul untuk notif bonusnya ya notif bonusnya tuh baru akan muncul kalau gak salah setelah kita berhasil untuk mengalahkan si mechunari ishida guys baru nanti akan ada tandanya ya kalau kita berhasil untuk mendapatkan bonus yang kedua wait bentar gue salah let's go sekarang kita akan menuju ke tempatnya si mechunari ishida terus nanti di tempatnya si mechunari itu ada sebuah easter egg ya dimana akan ada helm dari si hideoushi toitomi iya tuh di belakangnya si mechunari ya itu ada helmnya si hideoushi tetapi itu merupakan helm dari seri samurai warrior ya soalnya kalau di seri basara hideoushi itu tidak menggunakan helm seperti itu guys ya kita bacok kita kasih Fumo Shuriken dan kita akan coba kasih ini ya lima ini kita akan kasih musuh dikombinasikan sama battle drive guys iya tuh anjir iya seperti yang kalian lihat ya kekuatan dari Oyasan itu sangat luar biasa guys iya langsung mati ya oke itu merupakan notif dimana kita berhasil untuk mendapatkan bonus yang kedua ya karena kita berhasil untuk mengambil alih semua base yang ada di tempat ini iya kalian lihat ya tadi ya kekuatan dari Sang Rusa dimana tadi tuh damage nya luar biasa kuat guys dan disini Michunari itu bisa langsung mati dikasih satu kali musuh dari si Amanaka Askansuke ya jadi memang disini tuh yang kuat bukan si Amanakanya melainkan si Oyasan atau Rusanya ini ya oke jadi itu merupakan stage Sekigahara dari si Michunari dimana gue sudah tunjukin ada dua bonus ya dan juga ada empat kotak spesial yang bisa kalian dapatin guys oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati